Halo, ketemu lagi dengan saya, Jamrod Rock Jusengview. Kali ini saya mau bikin tutorial belajar chord jazz. Code yang memang sulit, ya khusus untuk lagu-lagu jazz. Saya mulai dari chord mayor 7. Oke, chord mayor 7 untuk lagu-lagu jazz. Yang khusus untuk pemula. Yuk, disimak. Saya mulai dari chord F mayor 7. F mayor 7 pada fret 1, senar 6, fret 1, senar 2, dan fret 2, senar 4 dan 3. Seperti ini, ya. Ada kolom 1 dan kolom 2, atau fret 1, fret 2. Teknik gesekannya, atau teknik strummingnya, ini dari 2 dan 6. Oke, F mayor 7. Chord jazz, ya. Lanjut ke G mayor 7. Sama posisi tangan, cuma beda fret, atau beda kolom. Ya, ya. Cari fret 3. 1, 2, 3, ya, G. Seperti ini. Berarti fret 3 dan 4. Posisi tangan masih sama. Tetap 2 dan 6. Lanjut ke A mayor 7. Cari fret 5 dan 6. Ya, A. Seperti ini. Tetap pasti tangan sama. 5, 6, 2, 4, 3, fret 5 dan 6. Cari senar 2 dan 6. A mayor 7. Lanjut ke B mayor 7. Cuma pindah fret, pindah kolom. Ya, seperti ini. Fret 7 dan 8. B mayor 7. Lanjut ke C mayor 7. Cari fret. Ya. Sebelahnya. Fret nomor 8 dan 9. Posisi tangan sama. Ya. Lanjut ke D mayor 7. Fret nomor 8 dan 9. Cari. Fret 10 dan 11. Seperti ini ya. Dari senar 2 dan 6. Habis D, E, mayor 7. Fret 12 dan 13. Seperti ini ya. Ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke. Saya ulang dari F mayor 7. F mayor 7. G mayor 7. A mayor 7. B mayor 7. C mayor 7. D mayor 7. E mayor 7. Latihan 7. Lakukan latihan ini berulang kali. Cocok juga untuk dilatih untuk senam jari. Ini namanya chord miring. Ataupun chord jazz. Khusus lagu-lagu jazz. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan tutorial berikutnya. Salam. Sampai jumpa. Terima kasih.